Aduh aduh enggak mau satu tangan lip takut kita jatuh nih kita masukin sini lagi ada pulak nanti binatang yang enggak diingini itu ular loh di atas si Deddy musim begini udah enggak ada ular lagi soalnya mulai dingin-dingin rada-rada panas gitu nah Deddy ready catch ini pohonnya jentek tapi buahnya gede-gede kalian lihat ini tuh mantap ini Oh ini enak little bit sweeter ini saya suka nanti bingung lip kok bawa teh kambing padahal ini ladang apel kok bawa teh kambing ya jangan-jangan kok terijak teh anjing hai teman-teman selamat datang kembali ada saya di sini Elvira ada Isabella nih kita lagi ada di ladang apel seperti biasa kita akan bawa kalian lagi panen karena ini lagi musim apel ini ada Nathaniel disitu Oh plastik Oke thank you sayang dia kasih plastik loh mama-mama nih banyak banget luas banget kebun di sini teman-teman dan buahnya banyak udah berjatuhan di sini ayo kita mulai aja panen yuk soalnya tengok matahari silo men lihat nih sampai menjuntai-juntai ke tanah ini seperti biasa saya akan bilang lagi ini keberatan buah ya tengok teman-teman banyak jatuh nih ini dia agak brutal sedikit panen pertama ini ya karena kita akan mencari sekalian jalan sekalian mencari pohon yang lebih lebih ini lebih banyak buahnya dan lebih mantap tuh ini kayaknya Puji deh karena saya nggak lihat Sain ya tutup nih ya hari ini kita panen brutal tuh tuh hmm bagus kamu mau makan kamu baru sampai kita doku makan langsung lihat nih teman-teman nih hoho takut saya sentuh-sentuh nanti jatuh kan sayang ya soalnya ini tuh banyak berjatuhan loh ini oke Oh ini masih hijau enggak usah enak si Dedy lu sebenernya mau panen dia udah makan duluan buka dasar how is the day good ya ke patiklah kau jangan ambil plastik mama ambil petik catuh baru ini nih yang dari Dedy yang dari Dedy manis atau rasa gabus eh dia bilang mau makan eh ada serangga anakku ada serangga ada serangga ada tahun ya ada serangga Dedy I think you need to bring your son Samurans ke so many serangga ini betul-betul di bawah tanah banget ini tapi bagus buahnya guys jadi saya ambil aja ya Aduh ini udah kayak donat Apple ini nih dikit donat Apple nih bulat dan gepeng tuh lip donat Apple kayak ini lip bulat gepeng takut kita jatuh nanti masukin sini lagi lagi Wow tuh liang-liang ya saya ini panennya sampai jongkok-jongkok loh bener-beneran bener-beneran kaki kita harus dilipat Dedy halo ini masukkan oke tuh Dedy look it's underground tuh kan di bawah ini pohonnya botak bohnya banyak banget loh nih guys wow uh ini kita buat paya tuh makan begitu aja enak ini wah itu anak saya juga merdeka loh disini nah Dedy good job mari kita lanjut lagi panen ya teman-teman di pohon Apple yang daunnya tidak ada tapi semuanya tinggal buah-buahnya aja disini itu oke saya mau cobain dulu ya yang inilah kita try dulu ya elah saya cari suami saya ternyata dia udah kesana semua dicobainya loh these are a bit sweeter which one enak itu a little bit sweeter see what you think ini apel yang dari sana ini diambil si Dedy tadi oh ini enak little bit sweeter ini saya suka so we can get a few of those udah deh nanti bingung ini asa masa manis yang ini kayak manis tapi kurang begitu manis ini enak ini get a few but they won't stay firm as long enak kantongan kita udah merayap loh kesini ya ampun nih oke oke untuk yang jenis yang ini kayaknya sudahhan kita ambil yang hijau sekarang yuk nih ya ampun anak saya ternyata disana long jongkok-jongkok panen kona kenapa 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 kena cucu kena cucu kena duri mana ya oke lah nanti kita obati sekecil itu ini ini kantongannya gede hari ini ayo ayo ini mah bos besar dia kalau dia disini duduk makan duduk makan aja tuh Dedy mau ambil yang hijau ini katanya beberapa dari sini karena kita mau campur tuh yang ini yang diambil tadi yang rasanya lumayan enak apa Dedy oke ini satu kantongan tadi kita bayar lebih murah daripada kebun sebelumnya ini half bustle dipanggilnya saya gak tau berapa kilo mungkin ada 10 kilo ini 10 pound ini 20 pound mungkin ya kira-kira rada-rada 10 kilo cuma 20 dolar guys jadi disini kebunnya ini lebih murah daripada kebun-kebun lain oke mari kita panen yang hijau ini baju saya hari ini agak pendek karena panas ya jadi yang ini Dedy oh enggak itu agak cacat eh my goodness ini ini kayaknya aduh bentar wah eh nih aduh terantuk apel kena ketuk kepala saya wow ini lagi di atas kita kali ini memilih ya teman-teman soalnya enggak semuanya bagus-bagus tapi banyak buahnya tapi enggak begitu enggak keseluruhan buahnya itu gitu enggak ada yang cacat ada yang cacat-cacatnya juga wih ini ada yang jatuh loh Dedy cantik ini Dedy tapi ada yang jatuhin bagus ini bagus ini tengok itu oke ini ini Dedy come here wih udah kayak nemu apa gitu ini tengok sayang sayang ini lip nana sini nak ini boleh dipilih sini nak ini nah ini nah ini i think this is the most I've ever remember seeing tengok sambil panin ngejongkok ngejangkok ini teman-temannya tuh tuh oops jatuhnya saya ambil ini lagi dari bawah lagi di ketarik tuh tuh di dalam sana banyak tuh oke ini kasih si Dedy nah Dedy ini banyak-banyak yang berjatuh teman-teman saya yang terpijak yang tadi saya ambil juga dari bawah ini juga bagus kan tuh anak saya biarin aja berteduh disini sementara kedua orang tuanya mencari nafkah di sebelah sana sekalian mencari apel are you guys okey iya gak ini liat ya teman-teman nih banyak buahnya dibandingkan dengan daun-daunnya saya udah kayak ini sama kalian ini apa namanya bisik-bisik nih gara-gara terlalu bagus gitu kebun ini terlalu meriah tuh 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 ini makanya kalian lihat banyak berjatuhan ya karena buahnya terlalu banyak guys tuh gundul daunnya tuh di atas kepala Dedy Dedy up above your head so many udah kayak pohon jambu tuh gak usah kita cari jenis yang lain ayo Dedy we find the different one ayo ayo dipetik lagi katanya find the different one tapi dipetik lagi ayo guys kita lanjut yuk itu tadi yang pertama yang saya panen disana ya saya pindah kemari kemana? where we to? next Fuji Dedy lebih suka si Fuji did you see honeycray sayang? no i think honeycrisp is more at the other one ok kita belum nemu honeycrisp ih ini gede gede lip tengok dulu nak gede gede loh sayang adakah yang bisa saya cabut ya saya ambil dari sini tapi kalau udah diambil nanti udah begini ya udah tuh gak tahan lama lagi ini kita meleles namanya teman-teman tapi meleles yang dibayar itu kayaknya itu tuh 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 saya dari sana deh soalnya pohon yang ini itu udah mulai runtuh dan jelek tapi buahnya masih ada yang bagus dan besar bentar saya dari sini teman-teman kira-kira ada enggak kalian lihat deh teman-teman tuh kan sayang banget ya kan ini 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 tuh udah pohon ini udah mau udah mau metong kayaknya tapi buahnya tuh kasian kan look daddy iya tengok ini buah ini the trees almost dead but the fruit still alive tuh kan sayang kalo gak dipetik ini lagi daddy tuh di pojokan-pojokan begini ini gede banget ini oh tapi ada lubangnya ada lubangnya itu iya ini saya masih di pohon yang tadi yang udah mau udah mau ini ya udah mau mengakhiri hidupnya tapi buahnya masih bagus-bagus nih teman-teman sayang loh sayang aku kalau jongkok-jongkok terlalu jongkok begini nanti ada pulak ada pulak nanti binatang yang nggak diingini itu ular loh tersedia di musim begini udah gak ada ular lagi soalnya udah mulai dingin-dingin rada-rada panas gitu nah daddy daddy catch hop weee so far kita udah ada ini sebegini ini banyak banget atel yang ini itu dan murah meriah mau turun nak ini pohonnya jenteng tapi buahnya gede-gede kalian lihat ini tuh iya mantap ini tapi atap tapi si daddy bilang jangan ambil yang gede-gede sekali soalnya nanti gak bisa habis kalo si Nathaniel yang makan jadi kita ambil yang medium size guys soalnya ini udah banyak kan gitu tengok disini nih ini widang doer daddy this is the tree so big iya ada banyak di sini ih ini satu tapi montel oh ada bruce jangan yang ini coba liat kau gak mau panen nak what is this fuji it looks like it but i don't know ini kita kalo begini-gini kita tengok kayak fuji tengok nih kayak emak-emak yang rakus ya tengok hampir begini okay sayang let's go sayangnya cuma begini red and blue kita harus tahu tadi red and blue ini jenis apa-apa itu enak sama kayaknya ini semua sama-sama aja lah ya mantap udah udah dimakan lah udah kenyang saya cepat kenyang satu apel aja udah kenyang loh ini nanti saya akan cari tahu ya teman-teman kalo yang blue sama yang merah tanda di pohonnya itu apa jenis apa saya kurang pasti saya juga gak bisa bagitahu kalian ya soalnya gak ada tulisannya cuma begitu nih semua terjungklak pohonnya ini pohon apelnya ini sebegede gini gini aja sangat kecil dan padat banget buahnya sampe megap saya teman-teman tuh aduh ini kecil ini tuh si netheniel cocok ini yang itu warna hijau anak saya disana biarin lah ya si Isabella hari ini gak mau panin katanya soalnya banyak serangga katanya adik mau lagi nak ini karena kantongannya gede sekali ya teman-teman kita lama banget memenuhi ini dan ini cukup berat kalian lihat sebegini itu kita lama memenuhinya ada apa lagi mana mana ayuh licin ya Allah mau jatuh licin sekali disini mana ya ampun anak saya ini mamam udah kayak gangster lah ya ampun ya ampun kau tengok ini selain selain iya makanya kata si Diri kalo kau jatuh bajumu jadi jorok itu nanti soalnya licin loh ayo kita mintain anak-anak itu licin liap ada jemek jemek ayo kita ambil yang hijau Diri Aisyah ya kayak di harum manis begitu tuh jenisnya yang ini udah kayak apple di harum manis tuh yang merah sorta looks like red delicious but i don't think so iya tapi rasanya itu biasanya agak-agak kayak kapas-kapas gitu jadi saya makanya saya jenis yang begitu saya jarang panen ayo kita pindah ke sebelah sana teman-teman pindah kesini sini sini ini sambil bawa dua anak di dalam sini itu gak gampang loh ini ya ini apa jenis apa ini kita mau lihat dulu ya kayaknya sama aja lah kita pindah-pindah pohon pun sama aja kayaknya soalnya bingung gak tau saya ini yang mana satu kok jadi panen jadi panen bingung hari ini nah cage ada dua lagi ini ini lucu bentuknya this is weird like a pear rough skin oh iya pada airnya juga ada takungan air disitu ayo kita cari yang hijau nak kita pindah spot lagi nih tuh oh nice cantik kan ada lagi ini berdempetan sama yang tengok deh nih that's the other tree i know look aduh ada lagi saya mau mencari yang tidak ada cacatnya aduh takut jatuh oh ini sayang wow mantap bagus ini sudah ayo ini 60 kg umur ini ini berat oke oke, aduh, ya, kasian, kasian, ah, ini ada hitam, tapi bisa dimakan ini, cuma warna di luarnya ini aja, saya nggak tahu apa penyebabnya hotel ini warnanya begini ya, apa karena, karena musim hujan dia berubah jadi warna hitam-hitam begini, apa karena memang, memang ke, ini dibilang tidak bagus begini ya, saya kurang ngerti, soalnya saya bukan, nggak punya kebun apel ya, kalau si daddy mah dulu ada waktu anak-anak kebun apel mutua saya, tapi sekarang udah nggak ada yang lurus, jadi nggak dijaga mereka guys, ini penuh banget pohonnya ini, yuk daddy, nah sayang, oke, ini masukkan lip, kau aja yang keluar nak, karena apelnya ini tuh lebih berat daripada kau, kau aja keluar sayang, biar kita dorong, soalnya kau bisa jalan kan, adik mau jalan, adik, you wanna walk, nih, dik, jangan kau rusakin apel kita di dalam ya nak, iya, dimakannya, nah ini mah dia sibuk, katanya dia nggak mau, cuma mau pulang aja, katanya terlalu panas untuk dia panen, anak biasa, anak prinses, ini prinses loh sekarang dia, diajak ngapa-ngapain juga udah nggak mau lagi loh, diajak belanja juga udah hilang interest, padahal katanya minta gaji 10 dolar sebulan, tapi ini kalian lihat, tengok ini, padahal udah cantik-cantik loh, datang kesini mau panen, udah siap dengan kebut hujannya, lihat, gaya yang kan udah, udah mantap itu gaya panen itu, cuma topinya aja tidak ada, karena dia tidak mau pakai topi, ha, tengok ayolah teman-teman, kita udah pulang, yuk pulang-pulang, pulang, sibuk kah? pulang-pulang udah dapet satu kantongan gede ini, nggak tau, abisinya nanti beberapa hari aja, nggak ngerti, tapi nanti kita akan panen lagi balik, kalau udah mulai musim dingin, karena, dari sini aja, Deddy sekarang nggak usah naik-naik sana lagi, tadi kita dari sana iya, iya lah, manjat, dari mana-mana manjat, itu anak manjat loh, lip, itu ada orang mangi, lip, mangi bun lip, kok bawa teh kambing? padahal ini, ladang apel, kok bawa teh kambing ya, jangan-jangan kok terijak teh anjing soalnya di sini, kok bawa, sayang, kenapa bawa kambing? it's the mud oh, apa? bawa kencing kuda, kata si Nathaniel, tapi kata si Deddy bawa lumpur lip, ini putih kan dulu satu, ini sambil jalan kita, nak eh, ada orang bawa kursi, oh ini yang punya kebun mungkin yang jagain yang punya kebun mungkin itu, nggak tau ini ada yang di sini, ini sambil jalan, sambil putih satu, eh, ini udah letak, nggak usah lah, ini agak aneh bentuknya ini apple, apple, nggak tau apa maksudnya, apple, 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 musim fall ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini pohon peach, ini pohon peach, udah gundul itu apple kita ada di dalam, di saya tengok orang di sana bawa kursi-kursi untuk kursi untuk lesean kayak camping begitu ini ini, yang saya suka kebun yang ini itu karena di sini itu dia tidak larang-larang kita kalau bawa untuk lese-lesan gitu teman-teman karena tempat ini memang bagus sekali, ini di atas pegunungan dan kalau saya bawa ini misalkan kita pergi dengan Ria, dengan Mami Jowo, kita ngerujuk, ini mantap ini next time kayaknya, tadi karena saya pergi ke ladang ini tidak kita pelan mau datang kemari oke, karena kita nggak ada aja kegiatan, jadi saya bilang, ayo panen aja, ayo, gitu jadi kalau next time kita akan datang kemari, nanti kita ajak mereka, itu boleh lesean kebun ini nggak begitu, nggak begitu ketat peraturannya lihat tuh, di sana banyak gunung, gunung, ini, wah, awas nak, awas nak ini udah kayak buah coklat, ini kayak pohon coklat, ini kalau di kampung saya, di tebing tinggi, ini kayak udah kayak pohon coklat I know, coco, coklat, if we call it coklat, coco ini peach, sayang, I think this is like a coco tree ini kayak kebun coklat, awas nak, kalian bayangin, kita parkir di bawah ini tadi, ini nek-nekan it's okay dok, itu ada les ada yang jagain juga nak tuh, sampai ke atasan, nah, ha, apa itu, what is it, beri hari ini nyonya panen, tidak mau panen, biasanya dia paling kalap, kalian ingat, kalap makan tapi katanya hari ini panas sekali, saya tidak mau over there in front of that silver car, SUV, what are those? apa, mana, ha, 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 ha see the trees are right here, on the side see where the people are standing apa, daddy, what tree, ha, 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 ha ini udah lari ke mobil karena kepanasan ini kita mau pulang, saya terlihat sign ini kalian lihat, ini yang kita cari-cari granny smith, ternyata dia ada disini di pintu masuk, jadi kita harus petik ini beberapa dulu ya, untuk, untuk, me, ini kan, ini kita karena tadi kan tujuannya kita itu, ternyata apel yang kita petik tadi, Fuji, Mutsu sama Golden memang betul, tapi saya nggak tahu antara Fuji, Mutsu ini yang mana satu, yang mana dan ini, granny smith oke, kita cari yang ini, ini satu granny smith ini saya mau ambil dulu karena ini yang saya cari tadi kemari soalnya, kebun yang satu itu kemarin nggak ada granny smithnya, ini dia ini busuk, ini dia guys, coba kita tengok ya kita rasain dulu, udah mau pulang juga masih sempat panen dan merasain ini, coba ini yang granny smith asam, tapi si daddy suka daddy, nah nah, rasain dulu, do you like it? ini granny smith go in the car you wanna pick now or you wanna pick next time? ini masih muat lagi ya? pick another tree, tiga lagi sayang, tiga dapat? ah, udahlah, tiga yang penting udah ada ayo, soalnya udah penuh kan? ini kan, perfect, satu kantongan walaupun kita udah ambil tadi yang tiga ini tapi masih muat gengs, kita pulang yuk ini masih kebunnya sampai dari sini ya teman-teman sampai ke sana dan di luar ini nanti kita bayar waktu mau keluarnya kita bayar di sini seperti biasa, kita akan stop di sini karena si daddy mau beli pie? oh, itu ada pumpkin karena udah mau Halloween jadi pumpkin-pumpkin udah keluaran semua setan-setan pun udah keluar semua ayo, kita beli ini banyak pumpkin-pumpkin, nak pumpkin karena udah mau Halloween ayo, jalan nak mau beli donat sana? situ itu juga ada tanaman lo sana naik kereta api ha? six? ya ini kita mau main-main sabun ini gantian adik mau main? bikin kakak awas dik, kepalamu dik kok aku terbalik? ini dia ikut-ikutan lagi bisa? oke, lari dik adik harus lari bikin lah itu yang naik kereta api yang selalu kita naikin kalau kemari itu sisa Bella sama Nathaniel suka bikin lah jadi oke oke, go wow, gede nyalip ya Tuhan wih, sampai ke sana loh kena tip angin ha, bikin bisa? oke, adik mundur adik mundur oke, lari lari buat lagi iya, cekal wow kena mukamu nak wah, panjang sekali adik buat adik tangkap lagi tangkap lagi Neteen sama Isabella sama saya mau naik kereta lembu kereta lembu yang ini kita nungguin si Dedy beli tiket dulu ya oke Dedy beli tiket dulu kita naik kuda naik tren adik cucu bye-bye bye bye Dedy bye Dedy cucu Susi Sisi kita udah naik kerbau naik lembu naik mumu mumu bahagia banget dia loh oh making a circle wow banyak banget rambang-rambang kita keliling 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 itu ada kuda ada lembu sana lembu mumu mumu sana eh itu Dedy udah nungguin dia bawah itu udah sampai kita sampai udah sampai loh Dedy I know udah sampai say bye Dedy gitu we are here Dedy bilang bilang dulu we are here Dedy here Dedy susi bapak Brian sudah nungguin di sebelah sana kita udah sampai destinasi dia panas-panasan nungguin anak istri ambil anaknya Dedy wah udah sampai kita udah naik kereta api udah sampai Medan Jakarta Medan Siantar ayo oke gengs kita udah naik kereta api tadi sekarang sebenarnya bukan kereta api kereta lembu sekarang kita mau pulang dan makan doang kata anak-anak dalam mobil ini mobilnya nak ini ngapain kau situ kalian tengok sini tengok itu ngapain coba ngapain situ ini mobil kita oh lompat oke mantap dah yuk lah kita balik lagi ke tempat yang bayar tadi teman-teman karena saya mau membeli apple cider tadi lupa mau membelinya kita pikir di bawah itu tadi ada ternyata katanya kita harus beli di tempat yang ini mereka gak ada ayo wow kita balik lagi kita gak perlu kantongan lagi cuma kita mau beli apple cider balik lagi ke sini kita muter lagi mereka juga sebenarnya ada jual yang udah dipetik begitu kayak gini kan nih kita cuma mau beli cider itu 10 dolar satu galun ini oke let's go apple cider satu galun 10 dolar ini termasuk murah loh tempat lain nih ini udah 15 dolar sekarang satunya itu satu yang kecil 7 dolar 50 sen oke gengs kita sudah selesai panen sudah selesai beli donat beli cider udah naik kereta lembu tadi disitu sekarang kita mau pulang gitu kalau kalian tengok ada gumpalan-gumpalan begitu ada gumpalan hay untuk makanan kuda itu daripada potongan-potongan rumput yang dijadikan jadi gulungan begitu kayak jerami ya untuk makanan si kuda by the way kita back to the topic kita sekarang udah mau di jalan ini mau pulang si netenya udah ngantuk udah makan donat dan Isabella juga udah kepanasan dia kalau panas dia gak mau panen itu anaknya begitu soalnya dia sekarang lagi masa-masa pertumbuhan jadi dia ngajakin saya loh katanya begitu mulutnya bencong-bencong harus nanti loh jadi jadi bopeng kau ini si Isabella udah gak mau lagi panen-panen kalau panas sekarang kita udah lah ya udah ada tadi yang bantuin saya si daddy karena anaknya gak mau oke teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai ketemu lagi di panen-memanen see you next time guys bye bye daddy bye